yang sangat-sangat pelir kenapa? kalau orang yang lain dia itu terlalu baik kenapa bisa terlalu baik? lawang hartanya ditinggal di dunia kalau saya mau gak harta saya yang di dunia saya bakal bawa mati, bagaimana cara bawa mati? saya titipin ada anak yatim saya titipin ada yang namanya masjid lagi dibangun saya titipin kenapa? karena dari situ harta yang bakal saya bawa mati jadi yang penting yang namanya rezeki itu pertama bagi orang yang beriman barokah dulu, apa itu barokah? siadatul khair bertambahnya daripada kebaikan kalau dengan harta tersebut kita bisa menjadi hamba yang lebih baik lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berangkat walaupun kaca mata orang melihat apa adanya kaya-kaya amat hidupnya sederhana rumahnya juga kagak mewah tapi takwanya tetap berjalan, itu namanya rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barokah kenapa dia bisa barokah? karena dalam mencari rizkinya dia takut kepada Allah kagak nipu orang dagang juga umpamanya kagak banyak bohong biasanya kalau dagang tuh mohon maaf lahir batin para pedagang ya termasuk saya juga kadang-kadang dagang yang paling pengis nawar memang siapa ya pak? ini dia nih nah jangan kate badu sayur ditawar pengis cuman kadang-kadang saking pengisnya namanya ibu-ibu ya emang udah wajar ya wayahnya begitu mah ya namanya juga makhluk halus ini kan makhluk halus halus perasaannya makhluk saya betul apa-apa itu? kan nawar tuh masya Allah luar biasa cuman kagak kudu ampe bohong ini kadang-kadang yang namanya dagangan harga seratus lima puluh ribu ditawar kami ibu-ibu tujuh puluh lima ribu lho kan pengis itu namanya setengahnya ya tapi sebenarnya sebiarpun setengah udah dapet untung udah dapet untung eh pake dia bilang lah bo tegak banget si nawar segitunya boro-boro yang namanya untuk modal juga kagak balik bu alaikum ada yang model gitu ada jawabnya bahkan yang model gitu ada banyak lagi gitu mana orangnya yang biasa dagang di Pancis tali mana masya Allah hati-hati dengan begitu itu menjadi salah satu unsur yang namanya kita punya rejeki kagak parokah padahal mah ustaz kita pun kagak ngerampok ini kita makan kagak nipu ini nipu kagak poong oh kan beda tipis dia poong menipu tuh ponakan nama nging assalamualaikum paham kagak paham ini jadi biar rejeki kita barokah carinya yang jujur yang amanah kalau misalkan kita kerja yang amanah lihat Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. pernah jadi pegawai betul apa betul pegawai siapa ustaz pegawainya yang bakal jadi istrinya sayidatuna khedijah al-kubro itu dagangannya banyak banget dibawa sama orang-orang termasuk dibawa sama Nabi sampai-sampai saudara bekali-kali Nabi Muhammad bawa dagang nabi semulu bingung nih siapa sih yang bawa dagang yang ini nih saban dibawa pulang saban dibawa pulang habis siapa yang bawa lalu dikasih tahu yang bawa adalah Muhammad bin Abdullah al-Amin orang yang terpercaya luar biasa bagaimana cara dagang Nabi Muhammad s.a.w. ditaruh itu dagangan nabi Muhammad s.a.w. dikasih harga-harganya kadang-kadang ditinggal modalnya bala lebih indah Masya Allah kata yang kan dagang ya kagak gitu itu amat kali tadi iya benar tapi paling kagak coba bagaimana keberkahan yang ada dari Nabi kita Muhammad s.a.w. ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah s.w.t maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah s.w.t harus juga memperhatikan rambu-rambu yang seperti ini sebab kenapa tadi juga sudah disampaikan sebetulnya oleh Nabi Muhammad s.w.t tapi saya tekankan kembali bahwa rizki yang halal merupakan sesuatu yang amat penting bagi langsungan amal yang seseorang yang beriman kepada Allah luar biasa makanya tadi dikatakan dalam salah satu ayat kulu minat tayyibat wa'amalus salihat coba perhatikan kulu minat tayyibat makanlah dari yang baik wa'amalus salihat dan beramal solehlah unik ini ayat ini subhanallah kenapa Allah s.w.t tidak katakan kulu minat halal wa'amalus salihat makanlah dari makanan yang halal lalu beramal solehlah ternyata yang pertama kata tayyib itu ibarat kata lingkaran itu dalamnya udah pasti halal kalau halal belum tentu tayyib tayyib itu baik bukan bang tayyib yang kagak pulang-pulang beda cuma nyanyian tayyib baik betul apa-betul baik udah pasti halal halal belum tentu tayyib belum tentu baik baik berisi makanan ayam halal secara gizi bagus sebab kagak bagus genjer halal gak genjer secara kesehatan bagaimana itu gua gak ngerti dah tau eh tau bagus tau kagak ya tapi artinya dibandingkan dengan ayam lebih bagus mana ayam kan begitu ya jengkol halal bagus bagus aja pada kekang doyan jengkol jengkol bener bener-bener tapi bagus kenapa karena ternyata secara penelitian ubat kangker termasuk kangker kangker kentong kering aku ustad kagak juga sekarang kadang-kadang suka mahal gitu ya pokok juga kadang-kadang jengkol sama ayam lebih mahalan jengkol ustad lu ceramah bukan ngomongin yang namanya makanan gak bagus jadi makanan jengkol ngomongin jengkel ya artinya apa ibu-ibu